Hai semua, welcome back to the Lovebirds Talk dimana kita akan membahas segala hal seputar dunia hubungan ya mulai dari manis hingga pahitnya dunia hubungan itu bisa berjalan jadi di episode kali ini kita mau membedah ya sebenernya kan pacaran zaman sekarang ini kita sudah sangat dipengaruhi dengan adanya teknologi ya dan menurut aku tuh tipe pacaran ya tipe kita bisa menjalani hubungan berkomunikasi dengan pasangan kita tuh berbeda banget sih dengan apa yang orang-orang istilahnya mungkin bisa dibilang yang zaman dulu lah ya zaman dulu tuh mungkin apa era gen X mungkin kebawah baby boomers dan lain-lain gitu ya itu tuh halami gitu kita sebagai generasi Z kita kan berdua ini umurnya adalah generasi Z ya gen Z merasa bahwa memang dari cerita-cerita yang udah kita dapet dari orang tua kita mungkin ya dari film-film juga itu tuh kayak memang perbedaan tuh kayaknya tuh cukup jomplang ya cukup signifikan gitu ya udah jadi istilahnya bagaimana teknologi ini tuh sudah sangat merubah cara kita berpacaran gitu itu yang pengen kita omongin yang kita bedah ya oke mungkin aku pengen nanya pertama kalau dari sisi PDKT gitu menurut kamu ada gak sih perbedaan dari kita tuh PDKT dengan pasangan kita di jaman dulu sebelum adanya teknologi dan kita dipenganuhi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dan sesudah adanya perkembangan teknologi ini apa kira-kira perbedaan yang menonjol menurut kamu kalau menurut aku sih perbedaan yang udah paling pasti terlihat dari segi komunikasi kali ya mungkin kan kalau PDKT jaman dulu nih misalnya kayak di suatu event atau apa misalnya ketemu sama cewe baru atau show baru terus gak kayak sekarang yang kayak minta WA dong minta IG gitu dong kita kan gak ada gitu loh di jaman dulu jadi mungkin dari segi komunikasi dari segi misalnya si cowok nih mau berhubungan sama cewe nya ya berarti dia telepon gitu loh nah mungkin kalau misalnya dua-duanya bisa punya telepon rumah gitu ya tapi ada juga nih yang misalnya salah satu aja yang punya dia harus telepon dari telepon umum yang warna biru itu kamu tau gak? nah kalau aku tuh kalau waktu kecil tuh pernah coba juga tuh pake teleponnya tuh yang warna biru? iya yang warna biru itu yang harus pake koin kan? iya nah itu pake koin terus kayak kalau abis harus di refill dulu tuh itunya gitu jadi menurut aku tuh cukup berbeda sih dan kalau misalnya dari segi sekarang tuh kan bisa chat kapal depan aja gitu ya kalau dulu tuh mungkin ada waktu-waktunya nih misalnya setiap jam tujuh malem misalnya si cowok yang nelfon ceweknya jadi kayak ceweknya nunggu-nunggu mana nih kayak jam tujuh nih kok belum nelfon gitu teleponnya belum bunyi kayak gitu iya bener-bener sih jadi iya bener sih itu tuh kamu 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 tahu ini dari apa ada diceritain oleh orang tua kamu kah atau mungkin dari film? dari film sih ya kebanyakan ya banyak yang kayak gitu kan kayak ya udah saling menunggu telepon gitu loh bener sih aku juga merasa seperti itu ya walaupun memang aku gak pernah merasakan ya aku kan menggunakan bukan telepon lagi ya kan WA dan lain-lain cuman aku juga gak merasa seperti kamu gitu loh menurut aku PDKT jaman dulu ya ketika orang ataupun si orang ini mencoba untuk mendekati pasangannya mereka mulai intens melalui hubungan itu tuh lebih menghargai waktu aja sih aku merasa dibanding jaman sekarang gitu karena kalo misalnya jaman dulu tadi kamu bilang gitu ada masanya dimana kalo dari aku yang aku denger ceritanya itu tuh kayak mereka saling nunggu gitu kan yang tadi kamu bilang kalo misalnya mau nelfon jadi mereka tuh janjian dari misalnya pagi hari kayak nanti kita jam 7 malem kita teleponan ya gitu jadi kayak merupakan sebuah rutinitas gitu loh bagi mereka dan sesuatu yang jadinya tuh bener-bener dinantikan iya kan aku gak tau sih apakah memang segitunya gitu loh waktu itu ya karena kan lagi-lagi aku gak mengalami gitu kan cuman memang aku tau dari film dan juga dari pengalaman orang-orang yang udah lebih dewasa mereka bilang seperti itu gitu jadi kayak mereka tuh gak setiap detik setiap saat seperti kita saat ini itu bisa ngehubungin gitu kayak kita kan sekarang tinggal WA doang kan iya bener-bener bahkan dulu ada di jaman dimana ya sms aja tuh juga belum bisa gitu iya kan jadi bener-bener aku kayak sama mamaku juga ya beberapa kali nih misalnya kayak kita nih pacaran kamu chatan gak sih kalo pacaran sekarang gitu kayak chatan gak sih sama Revy gitu kan sama kamu nanya gitu iya kayak gitu jadi kayak mungkin emang cara pacaran kita udah berbeda aja gitu sekarang kan kalo pacaran pasti dong chatan setiap hari mungkin bagi kebanyakan orang ya mungkin ada juga yang kayak cuman teleponan di malam hari tapi betul sebenernya masih ada juga itu kan udah masukkan ke jenis-jenis orang ya ada beda juga cuman kan sejarang-jarangnya orang ngechat di jaman sekarang menurut aku ya masih kasih kabar masih kasih kabar atau ya mereka gampang gitu one call away aja iya bener-bener one call away atau one text away lah bisa dibilang misalnya kayak memang mereka udah bener-bener udah kita malam aja deh gitu tapi kan kalo misalnya mereka urgent atau apa ya gak bisa kayak jaman dulu misalnya jaman dulu nih udah udah anggaplah udah pacaran ya terus ada sesuatu yang urgent mereka gak bisa gak sih kalo misalnya kayak tiba-tiba mau nelfon gitu iya bener-bener susah gitu loh untuk reach out ke pasangan ya betul jadi memang ada waktu tertentu gitu kan karena opsinya cuma dua antara telfon rumah atau telfon umum gitu ya iya cara komunikasinya kan dan susahnya lagi kalo misalnya bener-bener dua-duanya gak punya telfon rumah aku sih gak tau ya telfon umum kayaknya gak bisa ke telfon umum kan jadi kalo telfon biru itu gak bisa nyambung ke telfon biru lain ya kan harusnya oh harus telfon biru ke telfon rumah oh gitu ya iya sih oh aku gak tau deh itu emang kayak gitu ya oke 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 menarik menarik gak tau sih emang gak tau juga ya nah oke itu cara berkomunikasi ya cara PDKT gitu kalo misalnya udah pacaran ya kita ngomongin emm apa perbedaan yang kamu rasakan dari segi misalnya kita udah orang-orang ini udah pacaran menjalani hubungan gitu oke gini deh daripada mungkin kamu bingung atau gimana aku kasih satu contoh deh kita baru aja nonton film ini minggu lalu ya film Indonesia sebenernya kita gak mau ngomongin filmnya karena ya kurang-kurang relevan lah gitu tapi judulnya itu tuh adalah sleep call gitu nah sleep call itu atau sleep call ini adalah budaya yang diplopori oleh gen Z iya gak sih yang muncul di eranya generasi Z gitu definisi sleep call itu adalah apa menurut kamu? jadi kita telfonan atau video callan ya sambil tertidur tapi kita masih gak keputus tuh pasangan kita aku sih belum pernah ya sejujurnya sleep call kita pernah gak sih sekali? kita gak pernah oh sampe mau tidur doang ya? iya kalo dia bener-bener sampe tidur sampe bangun pagi sampe bangun paginya tuh telfon masih nyala gitu iya 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 jadi memang bener-bener mereka tuh tidur tuh ya merasa ditemenin sama pacarnya karena kan mereka kan mereka老pmmm belom bisa tinggal serumah Matthew untuk bisa merasa dekat mereka Yeahık sleep call itu melakukan sleep call gitu tidur ditemenin pacarnya yes mungkin kayak enggak tau deh orang-orang jaman sekarang itu mencarinya mungkin kayak biar merasa oku misalnya bangun pertama kali yang dilihat tuh adalah cewek atau cowoknya iya gitu gak sih? iya bisnya jadi ya iya menurut kamu tujuan comment supaya iya sih jadi kayak merasa ada yang neminkan aja tidurnya kadang kan mungkin sepian atau mungkin ya untuk yang LDR kali ya mungkin bisa jadi yang LDR tuh kayak yaudah jadi merasa ditemenin aja tidurnya kayak gak sendiri lah nah itu kan yang bisa mewujudkan adanya sleep call itu adalah teknologi kan video call dan lain-lain nah menurut kamu seberapa jauh berbeda-bedanya dengan dulu sleep call dan yang lain-lain ini sejauh itu sih karena mungkin dulu ya berbore-bore sleep kalau bisa chatan setiap hari aja gak impossible gitu kan terus ya itu sih mungkin bahkan kalau yang agak zaman dulunya lagi harus pakai surat prank ini kan untuk komunikasi burung elang ya? burung berpati burung berpati atau harus kirim pos dulu kita pun kadang ada yang gak tau gitu loh itu udah ter-deliver atau belum sampai ke orangnya apa enggak gitu kan terus kayak gak tau belum tentu dia bales saat itu juga kita kan gak tau kapan dia bisa bales gitu kapan dia mau bales kalau sekarang bahkan di WA udah ketahuan dia nge-read gitu kan tentang biru gitu bener-bener jadi memang ya dulu mana ada sih istilah orang bisa tidur ditemenin sama pacarnya gitu bahkan di film Dilan ya aku baru ingat nih di film Dilan ini aku pakai contoh film Dilan karena aku ingat ya tiba-tiba scene ini gitu kayak si Milea si Mileanya tuh sampai kayak suka bilang kayak good night Dilan gitu semoga kamu tidur nyenyak ya jadi kayak istilahnya tuh untuk bisa merasa ditemenin kayaknya orang-orang zaman dulu ya di tahun 90-an 80-an tuh kayak mereka tuh yang bisa mereka keluar adalah menghayal gitu mereka tidur dengan pacar mereka atau bukan menghayal juga sih kayak apa ya mereka bilang aja gitu kayak good night ya gini-gini gitu karena apa? karena mereka sebelum tidur pun itu udah gak bisa komunikasi gitu gak? sekarang misalnya kita misalnya kita kalau mau tidur kan kayak bilang good night gitu itu masih bisa dilakukan kan dengan cara kita whatsapp gitu dulu juga gak bisa kan sebelum tidurnya karena kan waktu mereka terakhir komunikasi adalah di telpon itu yang mungkin dilakuin pada jam 7 jam 6 gitu bisa juga sih sebenarnya kalau misalnya telponnya ada di kamar iya cuman mungkin dulu kan susah juga kan karena mungkin ya tadi mungkin harus masih pakai koin dan lain-lain gitu gitu jadi jadi istilahnya yang bisa mereka lakukan tuh menghayal mungkin ya atau kayak tadi sekedar kayak mengucap aja gitu kayak good night ya devy gitu kayak semoga kamu tidur nyenyak kayak gitu jadi kayak apa ya aku ngerasa mungkin perbedaannya disitu sih ya istilahnya teknologi ini bener-bener merubah cara kita untuk untuk melihat bisa melihat dan bisa berkomunikasi dengan pasangan kita gitu dulu misalnya ya menurut kamu dengan orang-orang yang berpacaran zaman dulu kita anggap kita anggap ini zaman dulu nih gitu belum ada kepesatan teknologi belum bisa video call dan lain-lain dan orang pasangan ini harus LDR gitu menurut kamu untuk pasangan-pasangan yang LDR zaman dulu dan zaman sekarang itu tuh probabilitas mereka bisa bertahannya bener-bener dipengaruhi dengan adanya teknologi gak? enggak sih enggak juga menurut aku ya bahkan aku beberapa kali ngeliat gitu ya di Instagram kayak di apa apa namanya? Reels bukan ya Feeds Explore di Explore di Instagram tuh kayak ada yang nenek-nenek sorry kayak nenek-nenek tuh terus kalau gak salah ditinggal suaminya tuh perang atau gimana gitu ya kayak bantu jadi Lentara gitu jadi TNI terus kayak yaudah dia nunggu aja gitu sampai suaminya pulang gitu tapi itu gak terjadi ya maksudnya segitunya gitu loh mereka gak bisa berkomunikasi sampai akhirnya tuh suaminya justru nenek-neneknya tuh cari-cari terus ketemu makam suaminya dan suaminya tuh udah udah nikah sama orang lain jadi makamnya tuh berdampingan sama cewek lain tapi cuaminya udah meninggal? udah meninggal ya ampun yaudah neneknya kayak yaudah mau gimana lagi jadi kayak jadi kayak segitunya loh mereka gak bisa berkomunikasi di jaman dulu gitu tapi mereka lanjutin gitu ya iya jadi menurut aku kalau dulu itu ya base-nya tuh cinta dan cinta yang besar sama kepercayaan sih oke itu aku balik pertanyaannya aku ubah pertanyaannya oke menurut kamu kalau anak-anak Gen Z tinggal di masa lalu Gen Z ini ya kita ngomongin yang sudah ber yang teguh berkedok banyak yang cemburuan dan lain-lain kita tahu kamu tahu lah kamu tahu kan sifat-sifat Gen Z dan isu-isunya kalau misalnya Gen Z tinggal di jaman dulu probabilitas anak-anak Gen Z untuk bisa survive di LDR lebih besar di jaman dulu sebelum ada teknologi atau jaman sekarang ketika teknologi ini sudah ada ini aku ngomongin kayak secara overall doang ya karena kan masing-masing individu berbeda tapi Gen Z tapi dengan dengan Gen Z ya sih karena kan masing-masing individu berbeda ada yang emang yaudah saling percaya saling apa cintanya itu besar gitu tapi mungkin kalau dari Gen Z dengan kemudahan teknologi sekarang yang ada terus dipindah tiba-tiba ke jaman dulu gitu kan maksud kamu ya akan susah sih menurut aku ya probabilitasnya mungkin 50-50 ya gak soalnya kita gak bisa dengerin orang itu pribadi masing-masing ya 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 cuman menurut aku sih soalnya gini era apa ya ber cara Gen Z pacaran tuh banyak lah ininya problemnya lah mungkin bisa dibilang gitu mungkin kita enak-anak sarang kita masuk kita gitu kayak gak tau mungkin tingkat cemburuan lebih tinggi gitu loh dan lain-lain lah aku merasa seperti itu soalnya jadi kita anak-anak kita mungkin dari millennial juga boleh lah ya kita masukin aku merasa bahwa kita bener-bener di berpegang tuh kita tuh ber apa sih istilahnya kita tuh sangat bergantung dengan adanya teknologi gitu loh untuk bisa berpasangan melakukan pacaran gitu loh apalagi untuk yang LDR gitu menurut aku kalau misalnya gak ada teknologi dan mereka LDR itu tuh susah untuk anak jaman sekarang sih untuk kita-kita ini gitu karena kita sangat bergantung dengan teknologi gitu pikiran-pikiran liar kita tuh bisa keluar kita gak bisa ngubungin pacar kita kita gak tau situasi seperti apa cemburuan mungkin kita terlalu cemburu kita khawatir dan lain-lain yang mengakibatkan mungkin jadinya gak overthinking nah itu kan salah satunya kan salah satu ciri khas Gen Z itu overthinking gitu loh jadinya mungkin gak works gitu apa namanya hubungannya aku merasa seperti itu sih gitu jadi kita anak-anak jaman sekarang karena mungkin ya kita udah lahir di era ya dimana teknologi udah mulai berkembang dan piknya tuh ada di kita nih sekarang nih di umur-umur kita nih teknologi besar-besar banget kan jadi kita bener-bener sudah dipengaruhi dengan itu gitu loh jadi ini juga masuk ke pacaran juga gitu kita sekarang pacaran ya kita pengennya kayak kita berdua aja pengennya kan intens komunikasi gitu chat-chatan setiap hari gitu kan dan memang kita perlu gitu aku perlu untuk bisa tau kabar kamu gimana aku perlu bisa tau situasi kamu gimana memang setiap orang beda-beda ada kok orang yang menganggap ini tuh kayak lebay dan lain-lain lah mereka kayak pengennya cuma yang tadi kamu bilang sekali doang misalnya ya tapi aku ngerasa bahwa kita tuh gak bisa dipungkiri gitu se se-ignorannya mereka-mereka yang pasangan-pasangan ini dengan teknologi ya aku ngerasa bahwa mereka tuh perlu tetap perlu gitu loh adanya teknologi ini gitu sih menurut aku gitu sih menurut aku ya jadi ya overall sih aku merasa bahwa memang zaman sekarang itu tuh memang pasangan itu sangat dipengalui dengan teknologi dan teknologi sudah merubah gaya kita pasangan sejauh itu menurut aku aku juga setuju sih soal hal itu ya mungkin bisa bilang 180 derajat berubah kan gaya berpasaran ya kalau misalnya kita ada diskusi dengan orang-orang tua kita misalnya orang-orang yang lebih tinggal jaman dulu ya misalnya 80-an 90-an atau 70-an gitu mereka juga masih banyak pertanyaan gitu kayak kenapa sih kalian melakukan ini blablabla gitu sleep call mana ada mereka dulu kayak gitu kan mereka malah tau mereka tahu sleep call gitu apalagi misalnya video call juga gitu video call chat-chatan gitu yaudah pokoknya intinya isi gitu ya kamu setuju dengan dengan poin aku dimana aku bilang bahwa teknologi memang sudah benar-benar berubah ya kamu setuju jadi ya dengan poin itu ya karena aku memang merasa bahwa kedepannya ya untuk masalah hubungan pacaran tuh ya bener-bener akan lebih dipengaruhi lagi sih dating app itu gimana coba mana tau orang-orang jaman dulu ada dating app kita bisa sangat terbantu ya untuk cari pasangan gitu dulu kan ya kita istilahnya bukan aku aku merasa bahwa yang main dating app itu kurang effort tapi kan dulu kan memang effortnya bener-bener keras banget kan mereka harus nyari harus kayak ngejar-ngejar gitu sekarang kan aku bilang itu terbantu terbantu yusru sekarang kita udah terbantu gitu dengan ada dating app kita bisa ketemu lawan jenis dimana aja gitu kan jadi memang itu terbantu banget gitu kan ya pada intinya sih kita sebagai generasi-generasi saat ini harus bersyukur sih dengan area teknologi ya gitu sih dan memanfaatkan dengan baik lah ya dengan baik gitu sleep call menurut kamu apakah hal negatif atau positifnya? pokoknya selama dilakukan dalam range apa lingkup yang positif ya akan menjadi positif juga sih mungkin ya gak ada salahnya kan menemani orang tidur ya jadi kan kayak intinya bisa saling melengkapi satu sama lain melengkapi kesendirian gitu kan secara mungkin secara teknologi itu agak buruk kali ya menaruh HP deket ke kepala mungkin minusnya itu ya minusnya itu sih gitu kecuali VCS ya itu negatif yang tau-tau aja ya yaudah kurang lebih begitu aja ya obrolan kita terkait dengan eh apa kok sleep call sih teknologi ya dan bagaimana itu bisa merubah pandangan perbacaran saat ini gitu pada intinya adalah gak ada yang salah sih gitu perbedaan zaman itu pasti akan ada gitu perubahan zaman akan ada dan menurut aku kita harus beradaptasi dengan itu termasuk di berpasangan dengan orang berpacaran gitu ke depannya menurut aku akan ada hal yang lebih baru lagi nih sekarang menurut aku yang paling baru adalah itu tadi dating app dan dan video call dan lain-lain nanti ke depannya pasti akan ada lagi gitu sih jadi ya kita harus bisa beradaptasi dan yaudah menyesuaikan aja dengan cara berpacaran orang-orang zaman sekarang gitu zaman-zaman kita gitu yaudah itu saja terkait dengan obrolan kita di Lovebirds Talk kali ini terima kasih yang sudah menonton dan kita ketemu lagi berarti di The Lovebirds Talk episode berikutnya dadah dadah terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton